Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di maksim ojek online channel Di channel yang ngebahas seputar maksim driver Dan juga maksim penumpang Nah di video kali ini teman teman Saya mau ngebahas tentang eksperimen maksim lagi ya Dan disini nanti sama seperti eksperimen sebelumnya Saya akan on gitu kan sampai 10 menit Ya sebenernya sih kalau masalah on ini Sudah lebih daripada 10 menit Cuman ini lebih kepada ngeliat nih Nanti ada yang masuk gak onterannya Selama 10 menit ini Nah sambil nanti nunggu ada onterannya yang masuk atau enggak Saya mau ngebahas ataupun nge-review juga masalah-masalah yang lainnya Ini saya akan buka aplikasi maksim drivernya teman teman Dan ini saat ini itu lagi di jam sibuk maksim ya Kita bisa lihat disini ketentuannya Bahwa jam sibuk maksim itu ada di jam 6 pagi sampai jam 9 ya Kalau sekarang masih jam 9 kurang 6 menit Nah ini ya di jam sibuk ada 47 keterangannya Kan ada selesai tugas otomatis 51 selesai tanpa komunikasi dengan operator 100 selesai pada jam sibuk ya Itu jam 6 sampai jam 9 atau jam 4 sore sampai jam 7 malam Nah kita mau nyoba teman teman ya Ini sambil kita standby saya maksudnya ya saya standby untuk nungguin orderan yang masuk Nah sambil nungguin orderan yang masuk ini sudah ada orderan yang nyangkut ya teman teman ya Sebenarnya saya tadi itu bikinnya mau di jam setengah 9 ya Ini ada 4 orderan yang saya bikin di thumbnail ini kan 3 orderan Nah ini ya saya jelasin ya Jadi untuk orderan yang keempat ini kan jam setengah 9 Nah tadi itu sudah mau bikin video ini mau saya review gitu Tapi ada orderan masuk jadinya saya nganter orderan ini dulu Tuh kan ini orderan yang terakhir ya bisa dilihat yang paling bawah Dari Prinses Kosgiria ya nganternya ke UUPT TIK Universitas Lampung Nah ini tadi yang di jam Nanti dia muncul ya Tuh 14 Maret ya yang paling atas 838 sampai 845 Jadi saya gak jadi review video Nah ini orderan yang memang di jam sibuk tadi teman teman ya Dimulai dari jam ini nih Ini dimulai dari jam 6.34 ya setengah 7 Kalau tadi yang di review yang pertama Di video yang pertama tadi Yang subuh tadi ya itu Belum ada orderan yang nyangkut ya Setelah dia jam setengah 7 Baru muncul orderan ya Yang nyangkut seperti itu Nah ini tadi jaraknya 500 meter ya teman teman ya Untuk sampai ke titik penjemputan Lalu dapat lagi nih orderan ya Ini jaraknya Dari Gang Nangka ya Nganternya ke SMK Negeri 1 Bandar Lampung Sampai ke alamat 3,4 kilometer 7 menit penjemputan Tadi sebenarnya sih gak sampai segitu ya Jaraknya itu gak sampai Gak sampai Apa namanya Gak sampai 7 menit ya Ini mungkin ada kesalahan Ini tadi setelah Nganter yang di stasiun tadi kan Saya muter-muter Ke arah kamu baru nila Terus dapat orderan ini Ini lumayan juga nih Ongkosnya 15.600 Tadi dikasih sama si customer nya itu 16.000 rupiah teman teman Ya jarang sih yang ngasih 15.600 pas gitu Rata-rata Mereka ngasih kelebihan Nah makanya Kalau menurut saya lebih baik ya Untuk pembayaran yang non tunai itu Lebih bayarkan enakan yang tunai kayak gini Karena Biasanya dari customer itu Dia ngasih tip ya Terus dapat lagi Ini yang Arah pulang ya Arah pulang Dapat lagi Disini Dari TK Aisyah 2 ya Nganternya ke SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung Nah ini juga Lumayan lah ya Terus Ini yang keempatnya Tadi sudah saya bahas Dari Princess Koskria Nganternya ke UPTT Universitas Lampung Teman teman Nah ini waktu sudah menunjukkan Sampai Menit ke 4 lebih Ya belum dapat orderan Cuman kalau untuk Sampai jam 9 ini Sudah dapat 4 orderan ya teman teman ya Kita bisa lihat disini Di bagian Uang ya Berapa sih Kalau di total-total ya Dari pendapatan Bersihnya Meskipun Dari customer sendiri Ngasih Lebihan ya Tadi kan ada Yang harganya itu 8.900 Dan mereka itu Ngasihnya itu 10.000 semua Nah kita lihat Kita geser ke sini teman teman Ini ada 4 orderan Yang terlaksana Lalu Untuk hari ini Dapatnya itu 37.290 Ya kalau dibuletin Dapat 40.000 ya Karena Tadi yang 3 orderan tadi Itu ngasihnya dia 10.000 semua Nah ini Hari ini Kalau misalnya kita buka Selama 30 hari Dapat berapa coba Dapat 78 orderan Teman teman Nah terus kalau misalnya Peluang ya Peluang mendapatkan orderan Di jam-jam Sembilan ini Itu masih ada ya Karena Kalau ini kan Saya ada di lokasinya itu Didekat kampus Unila Nah Disini kan Ada mahasiswa Yang dia itu Kuliahnya Masuk di jam 10.000 Ataupun setengah 10.000 ya Jadi Masih ada peluang Untuk mendapatkan orderan Meskipun peluangnya itu Tidak sebesar Yang di Pagi hari ya Kalau di pagi hari itu Lebih besar karena Banyak orang kerja Orang sekolah Orang kuliah Kayak gitu kan Kalau di jam saat ini Paling cuma kuliah Ada pun Kalau ada yang mau berpergian Itu juga Jarang teman-teman Jadi Ya Sambil Standby aja ya Sambil kita ngeliat Mantau orderan Yang paling dekat ini Nah ini nih Di 3M Multi Murah Makmur ya Nganternya ke Imam Bojel Residen Di Langkapura Kita lihat ya Ini jaraknya 5,2 km Kalau misalnya Kita mau ngambil orderan ini Wih Ini kejauhan Ini kayaknya Orderan dari tadi pagi ya Belum ada yang ngambil Kalau tadi pagi itu Dia Cuma 5,000 Dan sekarang Sudah dinaikkan menjadi 7,000 ya Ada tambahan 2,000 Ini jadi Kalau kayak gini Sebenarnya Harga awalnya itu 5,000 rupiah Nah Dari customer itu Dia ngasih Kelebihan teman-teman Atau ngasih Tip lah Jadi Dinaikkan Lewat aplikasi Sehingga Tarifnya menjadi 7,000 rupiah Jadi jangan diminta lagi ya Kalau misalkan nanti Mendapatkan orderan Seperti ini Sudah dapat 7,000 itu Sudah Sudah include Semuanya Nah Terus Lagi ini Dapat Ada lagi Di toko Mandiri ya Toko peralatan Pangkas rambut Nganternya ke Starbuck Antasari Nah Disini Kalau Kita mau Ngambil Itu Lumayan Jauh Teman-teman Ya 6,3 Kilometer Jadi Ya Nggak usah Dululah Disini Disuruh Apa ini Beli Silet Supermax Bayarin dulu ya Kak 55,000 Talangannya Ini jarak Perjalanannya 3,3 Kilometer Teman-teman Nah Disini Waktu Sudah Menunjukkan Jam 8 Dan Belum ada Orderan Yang masuk Tapi Nggak jadi Masalah Karena Emang Ini kan Nunggu Momen Juga Kalau Tadi Pagi Jam Setengah Tujuh Mungkin Langsung Tau Karena Ini juga Sudah Masuk Di jam-jam Santai Kalau Kita Mau Ngambil Disini Ya bisa Aja Cuman Jaraknya Kan Jauh Banget Teman-teman Makanya Kalau Untuk Teman-teman Yang Nyocol Itu Yang Minta Order Itu Dia Kekurangannya Di sisi lain Jaraknya Jauh Tarifnya Juga Murah Karena Tarif Terendah Dari Maxim Delivery Dan Juga Food and Shop Itu 5,000 Rupiah Kalau Food and Gots Itu 7,000 Kalau Maxim Bike Itu 8,000 900 Jadi Untuk Onteran Onteran Yang Di Maxim Bike Itu Bisa Dikatakan Lebih Menguntungkan Nah Ini ada Onteran Lagi Maxim Delivery Jaraknya 4,2 Kilometer Ini Suruh Nalangin Kurma Kalau Enggak Ini Sudah Suruh Nganter Kurma Jadinya Jadinya Tinggal Menuju Ke D&D Taylor Ini Lalu Kita Ngantar Ke Catering Mama Mighty Teman Teman Nah Yang Onteran Tadi Sudah Ilang Sudah Ada Yang Ngambil Ini Ada Onteran Jarak Itu 2,8 Kilometer Ngantarnya Ke EZ Percetakan Dan VC Fotokopi Ini Maksudnya Kalau Ininya 2,8 Kilometer Ini Jarak Perjalanannya Itu 2 Kilometer Suruh Ngambil Buket Bunga Atas Nama Saridewi Cuman Tadi Saya Lebih Standby Nungguin Maksim Baik Teman Teman Karena Memang Untuk Yang Food And Shop Itu Tujuannya Untuk Perbaikan Akun Kalau Akun Sudah Baik Peluang Untuk Mendapatkan Orderan Baik Lebih Mudah Nah Karena Sudah Jam 10 Sudah 10 Menit Teman Jadi Eksperimen Mau Saya Akhiri Dan Disini Saya Nyoba Di Jam Sibuk Jam 9 Kurang Ternyata Belum Dapat Orderan Mungkin Nanti Bakalan Nyoba Lagi Di Jam Sibuk Insya Allah Ya Itu Di Di Sore Hari Saya Mau Coba Standby Di Unila Siapa Tahu Dapat Atau Kalau Enggak Di Sekolah Sekolah Nah Nanti Pada Saat Mereka Sudah Pada Pulang Saya Mau Onbeat Gitu Saya Mau Saya Hidupin Aplikasinya Kira-kira Dapat Atau Enggak Kayak Gitu Oke Mungkin Itu Teman Yang Bisa Dicara Dalam Video Kali Ini Semoga Bermanfaat